Terima kasih Membaca Barzanji itu pertama tidak boleh dijadikan sebagai wirid bacaan Kalaupun kita membacanya adalah kita mempelajarinya dan mengkajinya Bukan dijadikan sebagai wirid bacaan atau doa Karena dia adalah merupakan sebuah penuturan riwayat dan kisah tentang Nabi SAW Dia bukan wirid sebuah bacaan Tetapi dia adalah sebuah cerita tentang kisah kehidupan Nabi SAW Walaupun di dalamnya terdapat hal-hal yang bertentangan dengan riwayat-riwayat yang suhih Di dalamnya terdapat banyak kedustaan berdasarkan hadis-hadis yang palsu seputar masalah kelahiran Nabi SAW Sehingga apabila seorang muslim membacanya dijadikannya sebagai wirid Maka kita katakan itu adalah sesuatu yang bida Tetapi jika dia mempelajarinya, mengkajinya Maka itu adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan Sehingga kemudian kita dapat mengetahui Mana yang suhih, mana yang doaif, mana yang bisa diterima Dan mana yang harus ditolak dari riwayat-riwayat yang ada di dalamnya Tetapi menjadikannya sebagai wirid bacaan Maka kita katakan menetapkan sebuah bacaan atau lafad di dalam ibadah Maka hal itu membutuhkan dalil Allah SWT Terima kasih telah menonton